Halo sebelumnya, bertemu lagi dengan Judy Bukan Nama Asli, tapi sekitaran dari Yu-Giolus Indonesia Dan di video kali ini, Judy mau share tentang update-update kartu baru lagi Sebenarnya ini update-nya udah cukup lama, cuma satu-satu gitu loh update-nya Jadi Judy gabungin aja dalam satu video Ini kemarin tanggal 8 udah muncul si Salaman Great Transcendence ini Ini adalah kartu yang oke banget ya, jadi ini adalah Quick Spell Card namanya tadi ya Salaman Great Transcendence Hanya bisa mengaktifkan kartu dengan namanya ini sekali pergeliran Dan efeknya itu cuma satu Target satu Salaman Great Link Monster yang saya bisa menyelesaikan Special Summon dari Extra Deck Satu Salaman Great Link Monster dengan nama yang sama Dengan menggunakan hanya satu monster yang tadi di target itu ya Sebagai material Dan ini bakal dianggap sebagai Link Summon Jadi ini adalah salah satu kartu yang bisa melakukan Reincarnation Link Summon Selain dari si field dari Salaman Great Karena si Sanctuary itu walaupun dia bisa melakukan Reincarnation Link Summon Tapi itu hanya terbatas ya once per turn Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah melakukan Reincarnation Link Summon Bisa sih untuk manggil Sunlight Wolf yang kedua Nah itu sebelumnya bisa pakai si Salaman Great Transcendence ini Untuk bisa melakukan satu kali lagi si Reincarnation Link Summon Misalnya untuk manggil monster yang terbaru ya si Pyrophenix Dan efeknya yang bakal ngobrak ngabrik field lawan itu bisa diaktifkan Jadi kalau misalnya sebelumnya punya Gazelle sama Spinney di tangan gitu ya Sebelumnya bisa melakukan kombo Salaman Great yang seperti biasa gitu ya Tinggal manggil Balelink Balelink bisa search si Salaman Great fieldnya Terus Spinney tinggal dipanggil dari Graveyard Spinney tambah Gazelle tinggal jadi Mirage Stelio Mirage Stelio bisa special summon si Jack Jaguar Terus tinggal panggil si Sunlight Wolf Oh iya tadi ketika manggil si Gazelle ketika di special summon dari tangan Nah itu gunakan efeknya untuk mengirimkan si Transcendence ini ke Graveyard Jadi nanti ketika si Sunlight Wolf itu sudah melalui Reincarnation Link Summon Bisa pakai efeknya untuk ngambil lagi si Transcendence ini dari Graveyard ke tangan Dan Jack Jaguar tadi ketika sudah digunakan untuk material dari Sunlight Wolf Tinggal dipanggil lagi aja ke zona yang ditunjuk oleh si Sunlight Wolf Dan di field itu ada 4 monster ya ada 3 monster berarti ada Sunlight Wolf Ada Mirage Stelio dan ada Jack Jaguar Tinggal pakai tiga-tiganya untuk manggil Pyro Phoenix yang kedua Dan tinggal aktifkan si Transcendence ini untuk manggil Pyro Phoenix dan yang kedua Yang artinya seluruh situ bisa ngajurin semua kartu yang ada di field lawan Jadi ini adalah kartu yang sangat oke banget Apalagi kalau untuk going second Dan si Pyro Phoenix bisa diaktifkan efeknya untuk manggil lagi monster Link yang ada di graveyard lawan Kasih damage Terus kalau misalnya punya Fusion of Fire tinggal pakai aja Gunain dua monster tersebut Monster Link yang ada di field lawan Dan juga si Salaman Great Pyro Phoenix itu Untuk manggil Violet Chimera Dan berikan serangan langsung Nah itu bisa one turn kill juga Dan lebih amannya daripada langsung manggil Violet Chimera Karena field lawan itu sudah bersih Jadi ini silahkan digunakan Ini adalah tambahan yang sangat oke untuk Salaman Great Apalagi untuk one turn kill Dan next ini ada kartu lainnya Namanya adalah Poop Price Ini adalah Quick Spell Card juga Hanya bisa mengaktifkan kartu dengan nama ini sekali pergeliran Dan efeknya ada satu Ketika monster subluis itu menghancurkan monster lawan laut battle Bisa target satu kartu yang ada di graveyard Tambahkan ke tangan Tapi tidak dapat diaktifkan kartunya Atau efek dari kalah tersebut Dengan nama yang sama Sampai akhir giliran ini Oke jadi disini Ini oke banget ya Untuk nambahin ke tangan Kartu-kartu Misal kayak Crusadia Karena Crusadia itu Special Summonnya merupakan Summoning Condition Yang artinya Masih tetap bisa dipakai Masih tetap bisa di Special Summon Karena disini yang dilarang itu Hanya aktifasi kartu Dan aktifasi efek saja Sedangkan kalau summoning condition itu Ya bukan efek Dia adalah condition Atau mungkin bisa untuk recover Untuk follow up di next turn Jadi ini adalah satu kartu yang bisa sebesar gunakan Tapi ya kalau ditanya cukup relevan atau enggak Untuk kompetitif Ya mending pakai kartu yang lain aja Cuma ini kalau mau dicoba Silahkan ya Biasanya untuk recover kartu untuk follow up di next turn Atau tadi untuk menambahkan ke tangan kartu-kartu Yang punya efek merupakan condition Jadi enggak terpengaruh dengan si negasi Eh si negasi Si efek negatif dari si pub price ini Dan next Ini ada link 2 Namanya adalah IP Mascherena Ini enggak tahu sih dibacanya Beneran IP gitu atau enggak ya Tapi kita lihat aja Ini adalah link 2 Dark Cyber Link Efek Monster Dengan attack 800 Dan link arrow-nya itu Ke kiri bawah dan ke kanan bawah Dengan material 2 non-link monster Ini adalah material yang Menurut Judy Sangat generic ya Karena disini Bisa pakai hampir monster Aupun kecuali link monster Jadi enggak terbatas dengan tipe Enggak terbatas dengan attribute Hanya bisa menggunakan efek pertama Dari kartu berama ini Sekali pergeliran Efek pertama Saat main face lawan Ini adalah quick effect Bisa Langsung setelah efek ini resolve Link summon Menggunakan kartu ini Yang sobilis kenalikan Jadi Ini bisa digunakan Untuk link summon gitu ya Dengan monster-monster lainnya Untuk manggil Link monster Yang link ratingnya Lebih gede Atau yang link 2 Juga boleh sebenarnya Kalau misal Si monster ini Dipakai dengan satu monster lainnya Dan efek kedua Monster yang digunakan Dan efek kedua Monster yang Menggunakan kartu ini Sebagai link material Sebelis itu tidak dapat Tidak dapat hancur Misal pake aja Si maskarena ini Tinggal tunggu Main face Nunggu main face lawan Dan tinggal pake aja Monster-monster Sobelis Untuk manggil monster Yang link ratingnya Lebih tinggi Dan karena Ini adalah Link monster Yang merupakan monster Dipanggil dari Extra deck Ini berarti bisa digunakan Juga ya Untuk manggil Kayak Aframex gitu Atau misal Kayak Borlode Kayak Borlode jelas ya Kalau Aframex itu Dia emang butuh Monster dari Extra deck Dan kalau misal Suhu itu Pake si maskarena itu Buat Aframex Nah itu berarti Efek proteksinya Sangat luar biasa ya Karena Aframex itu Dia bakal melindungi Kartu lainnya Dari serangan Dan kalau dipanggil Mau link summon Si Aframex itu Tidak bisa ditarget Oleh efek kartu lawan Dan ditambah dengan Efek proteksi Dari maskarena Berarti Tidak bisa hancur juga Karena efek kartu lawan Dan kalau misal Dipake untuk Manggil kayak Borlode Nah itu juga efek proteksinya Lebih lagi ya Karena selain Tidak bisa ditarget Oleh efek Masa lawan Dan juga gak bisa Diancurin oleh Efek lawan Jadi harus Menggunakan Non targeting Non destroying Effect Atau misal Pake Yang targeting Tapi Yang non destroying Tapi itu khusus Untuk spell Atau trap Kalau untuk lawan Borlode Yang menggunakan Si maskarena ini Sebagai link material Jadi ini adalah Kartu yang Oke banget ya Komorjudi Jadi Ini bisa digunakan Untuk follow up Di turn lawan Apalagi Dengan menggunakan Monster Sebagai link material Itu juga bisa menyebabkan Invalid target Untuk kartu-kartu tertentu Jadi ini silahkan digunakan Dan ini juga Merupakan monster Dengan Material yang Sangat generic sekali Dengan link arrow Yang super banget Ada dua Beginian Nunjuk Jadi ini bisa cocok Jadi ini bisa cocok juga ya Di deck-deck Yang menggunakan Engine Guard Dragon Jadi tinggal taruh Disini LP Taruh disini 50 Wah itu bisa Pake Engine Guard Dragon Dan yang baru muncul Di hari ini Ini dia Namanya adalah Salaman Great Burning Burning Shell Ini kartunya bukan yang atas Kalau yang atas itu Yang tadi Si Transcendence ini Kayaknya sih kartu yang tutupan ini Di bawahnya Tapi kita belum bisa melihat Powerful artworknya seperti apa Jadi juga lupa Ini pernah muncul di anime atau enggak ya Ini adalah Quick Spell Card juga Hanya bisa mengaktifkan kartu Dengan nama ini Sekali pergiliran Dan efeknya hanya satu Special Summon Satu selama Great Monster Dari tangan Tapi efeknya akan dinigate Langsung setelah efek ini resolve Link Summon Satu selama Great Link Monster Menggunakan monster yang Sobelis kena lelikan Termasuk dengan monster Yang tadi dipanggil Dengan si Burning Shell ini Tapi monster yang Diling Summon Itu tidak dapat Menyerang Dan tidak dapat mengaktifkan Efeknya Di giliran ini Dan efek kedua Satu main phase Sobelis Bisa banish kartunya Dari graveyard Kemudian target satu Selama Great Link Monster Dari graveyard Kembalikan monster tersebut Ke extra deck Oke jadi Ini punya efek Untuk swarm lebih Dan juga punya efek Untuk recover Dan efek kedua ini Biasanya paling digunakan Untuk recover si Sunlight Wolf itu ya Atau misalnya Kalau udah agak-agak Late gitu Biasanya digunakan Untuk recover monster-monster Yang Link 3 Kayak Hit Leo Atau mungkin si Pyro Phoenix Sendiri Biar nanti Bisa reincarnation lagi Nah tapi disini Efek pertama ini Sangat menarik ya Dan ini juga harus Agak hati-hati Karena disini Yang tidak dapat menyerang Dan mengaktifkan efeknya Adalah Link Monster Yang dipanggil Menggunakan Si Burning Shell ini Tapi kalau misalnya Sebelum itu punya Kayak si Salam Great Sanctuary Atau misalnya Juga punya Si Transcendence Ini di tangan Sebelum itu bisa Menggunakan Reincarnation Link Summon juga Dan monster yang dipanggil Menggunakan Reincarnation Link Summon itu Tetap bisa menggunakan efeknya Karena disini tertulis itu Hanya monster yang dipanggil Menggunakan Link Summon Dari si Burning Shell ini aja Yang tidak bisa menyerang Atau mengaktifkan efeknya Jadi kalau misalnya Sebelum itu menggunakan Si Burning Shell ini Terus langsung Melakukan Link Summon gitu ya Untuk manggil Contohnya kayak Sunlight Wolf Nah si Sunlight Wolf yang pertama itu Nggak bisa mengaktifkan efeknya Ataupun menyerang Tapi kalau sebelum itu Misalnya kayak punya tadi Transcendence gitu ya Atau misalnya kayak punya Si Salam Great Sanctuary Sebelum tinggal pakai aja Si Sunlight Wolf tersebut Untuk manggil Sunlight Wolf kedua Dan Sunlight Wolf kedua itu Tetap bisa menyerang Dan juga mengaktifkan efeknya Di giliran tersebut Jadi ini sama aja Kayak extender gratis gitu ya Tapi memang disini Untuk monster Salam Great Yang dipanggil itu Efeknya bakal di negate Jadi jangan digunakan Untuk manggil Gazelle ya Apalagi Gazelle juga Limited di OCG Jadi jangan buang-buang Si Burning Shell ini Untuk manggil Gazelle Jadi mending manggil yang lain aja ya Kecuali Gazelle Banyak kok monster-monster Salam Great Yang tidak terpecu efeknya Ketika di Special Summon Jadi silahkan Digunakan Untuk memperbuah Si deck Salam Great Karena Salam Great Memang di OCG Cukup banyak dipangkas Dengan limitednya Si Gazelle Dan juga Lady Debug Oke jadi Itulah Ada 4 kartu Sepertinya Ada 1 2 2 3 4 kartu Yang di update Dan semuanya ini Ada di Chaos Impact Ini Chaos Impact Sudah rilis ya Di OCG Ini adalah foto Yang di upload Oleh salah satu Pembelinya Sepertinya Dibilangnya disitu Japanese customer ya Jadi Ini adalah foto Yang di upload Oleh Yang beli Di Jepang Sono Tapi di TCG Ini Masih cukup lama Untuk rilis Si Chaos Impact ini Karena sekarang Masih Dark Nyostrom ya Kalau untuk yang sudah Bisa dibeli Sekarang di TCG Dan nanti mungkin Kita bakal melihat Kalian sisa-sisa Kartu yang ada Di Chaos Impact Mungkin ini belum semua Kartu yang ada Di Chaos Impact Nanti kita tunggu lagi aja ya Update terbaru Dari Konami Sampai jumpa Di video judulannya Dan jelah terus Dulis Indonesia